Sistem kereta monorail atau kereta jalur tunggal jenis straddle beam yang beroperasi di Jepang sejak 1964, kereta monorail Tokyo. Berikut reviewnya. Kereta monorail memiliki dua tipe, yaitu tipe straddle beam atau kereta yang berjalan di atas rel dan tipe suspended atau kereta yang berjalan menggantung di bawah rel. Saat ini, sistem monorail sudah banyak dikembangkan di negara-negara di seluruh dunia, dan jalur monorail Tokyo ini adalah jalur yang paling menggantungkan di dunia. Jalur ini dibuka pada tahun 1964, yang berbarengan dengan olimpiade musik panas di Jepang saat itu. Rangkaian kereta yang digunakan adalah buatan Jepang, namun dengan desain aloeik dari Jerman. Sebenarnya, Jepang juga memiliki monorail tipe suspend, atau monorail yang berjalan menggantung di bawah rel, seperti monorail Wuppertal di Jerman. Lengkapnya mengenai monorail suspend di Jepang ini nanti akan saya bahas di video yang berbeda. Awalnya, monorail ini hanya melayani Hamamatsu dan Bandara Haneda saja, tanpa ada stasiun pemberhentian lainnya. Dalam artian, kereta yang berjalan dari Bandara Haneda akan langsung berjalan non-stop hingga sampai ke Hamamatsu. Namun sekarang, sudah ada sekitar 9 pemberhentian dari Hamamatsu hingga ke Bandara Haneda. Jalur ini dijuluki jalur paling menguntungkan di dunia, karena setiap harinya kereta ini dapat mengangkut sekitar 300 ribu penumpang, yang mayoritas adalah pekerja atau karyawan di Jepang. Monorail Tokyo dioperasikan oleh Japanese National Railways, namun dilakukan swastanisasi pada tahun 1981, yang kemudian membuat jalur ini dioperasikan oleh Tokyo Monorail Corporate. Dan pada tahun 2002, saham monorail ini dibeli oleh perusahaan kereta api, IR East, yaitu perusahaan penyedia jasa per kereta apian penumpang berbasis kereta rel listrik atau KRL di Jepang, dan juga karena cepat Jepang Shinkansen. GR East memegang 70% saham dari monorail Tokyo ini, dan 30% lainnya terbagi di beberapa perusahaan, seperti perusahaan pembuat keretanya sendiri yaitu Hitachi dengan saham 12% dan Jepang Airlines dengan saham 9%, serta Alnippon Airways dengan saham 9% juga. Kelebihan dari monorail ini hanya membutuhkan ruang kecil, baik ruang vertikal maupun horizontal, dan lebar yang diperlukan hanya selebar keretanya saja, dan juga bisa menanjak, menurun, ataupun berbelok lebih cepat daripada kereta biasa. Dan yang paling penting, kereta ini lebih aman daripada kereta jenis lainnya, karena jika kita lihat desainnya, roda-roda keretanya seperti memegangi rel, sehingga kecil kemungkinan kereta ini untuk berbalik. Namun, memiliki kekurangan juga, seperti jika dalam keadaan darurat, penumpang tidak dapat langsung dievakuasi, karena tidak ada jalan keluar selain melalui stasiun pemberhentian. Jika kita lihat sekilas, kereta ini terlihat seperti menggunakan roda baja. Namun ternyata, roda kereta ini menggunakan ban karet, yang diletakkan khusus sesuai dengan tipe kereta yang dipakai. Namun, desain rodanya tidak akan jauh berbeda antara kereta satu dan lainnya. Di mana, dalam satu bugi, biasanya menggunakan 4 ban karet, yang akan berjalan di atas beton, sekaligus terhubung dengan motor traksi untuk menggerakkan kereta, dan terpasang juga steering wheel serta stabilizer wheel. Di bawah, kanan-kiri bugi, yang akan menempel di bagian kiri dan kanan jalur beton. Bugi ini juga dipasangin sistem yang akan menerima suplai energi dari power rail, yang terpasang di sebelah kanan dan kiri jalur beton, yang nantinya disalurkan ke motor traksi, dan juga sistem listrik kereta untuk mengaktifkan komponen-komponen lainnya pada kereta. Singkatnya, sistem ini sama seperti KRL yang menggunakan pantograb, untuk menerima suplai energi dari listrik aliran atas. Namun, monorail ini menggunakan listrik aliran bawah. Jalur kereta monorail ini menggunakan bahan dari beton, yaitu menggunakan PC track girder, yang mana digunakan sebagai girder atau penahan, dan juga sekaligus untuk track atau jalur kereta itu sendiri. Untuk kereta ini dioperasikan oleh masinis, sama seperti kereta konvensional lainnya, yaitu masinis secara penuh mengendalikan keretanya. Dan sistem persinyalan menggunakan fixed block, untuk memudahkan masinis menerima informasi keadaan di depannya. Kereta monorail juga membutuhkan wesel untuk berpindah jalur, sehingga untuk bagian wesel, betonnya didesain khusus dengan sistem yang dapat dioperasikan dari jarak jauh, dan menggunakan seperti tulang pada jalur beton, agar menjadi sedikit lebih lentur, dan tidak akan rusak bila diubah arahnya. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya Indonesia juga sempat akan membangun monorail jenis ini, yaitu monorail Jakarta, dengan panjang lintasan sekitar 29 km. Namun, proyek ini sudah dianggap bermasalah, sejak pertama kali dilaksanakan. Pada 2003 dilakukan peresmian dengan memasang tiang pertama, namun, hingga 2005 sudah tiga kali kontraknya beralih ke pemilikan, yang kemudian dihentikan pada 2008. Kemudian, pada 2013, Pemprov DKI menghidupkan kembali proyek ini, yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Jokowi Dodo, dengan 15 syarat untuk PT Monorail Jakarta membangun kembali proyek ini. Namun, PT Monorail Jakarta tidak memenuhi 15 syarat tersebut. Akhirnya, saat Gubernur selanjutnya Basuki Itahaja Purnama alias Ahok memimpin, ia kembali membatalkan proyek ini. Ia pun secara terang-terangan akan memutus kontrak kerjasama Pemprov DKI dengan PT Jakarta Monorail. Dan Ahok juga mengonfirmasi bahwa proyek ini tak akan dilanjutkan lagi. Dan hingga sekarang, beberapa tiang masih terpasang. Oke teman-teman, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!